Tidak ada yang dapat memungkiri kenyataan sebelum era Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai dan kita banggakan, olahraga di fabel hanya dipandang sebagai instrumen pelengkap dengan berbagai sebutan yang cukup memilukan. Bahkan tidak sedikit di kalang otoritas menilai olahraga di fabel hanya membebani sehingga tidak heran jika pembinaan olahraga ini kurang begitu dihargai, diminati, dan termarjinalkan di MPR-MPR pembinaan olahraga prestasi pada umumnya. Terima kasih sudah menonton! 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 Tenis kursi roda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima 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 menonton! Di Myanmar kita juara umum, di Malaysia kita juara umum, di APG Jakarta 2018 yang lalu kita bisa di peringkat 5 yang tadinya di peringkat 9. Baru saja anak bangsa pulang dari Tokyo untuk bertanding di Paralimpik Tokyo yang pulang ke Indonesia dengan membawa hasil 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Ini adalah torehan prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan ketika anak bangsa pulang dari Tokyo, kita diundang hadir oleh Bapak Presiden Keistana Negara. Satu kehormatan yang sangat luar biasa. Di kesempatan itu ada hal yang sangat fundamental. Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo memberikan arahan kepada kita semua bahwa untuk pembibitan atri ke depan NPC akan dibangunkan training camp yang luasnya 5 hektare. Tak lupa juga, terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional DBON yang telah membuat kesetaraan untuk pembinaan atlet disabilitas dengan atlet non-disabilitas. Ini adalah suatu muzizat dari Tuhan. Negara sudah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk prestasi-prestasi yang kita capai selama ini. Ayo pacu prestasimu. Kalian pun bisa satu saat nanti ikut menghanumkan nama bangsa dan negara dan menjadi juara. Berlatih dan selalu berlatih untuk mencapai cita-cita menjadi juara. Tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi Dodo yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih Bapak Menteri Pemudaan Olahraga Jain Udin Amali yang setiap saat menyempatkan hadir di setiap venue untuk memotivasi atlet yang sedang bertahan. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Umum PB Peparnas 16 Bapak Gubernur Papua Lukas NMB SIP MH Juga kepada Bapak Doren sebagai Ketua Harian PB Peparnas Hormat kami kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan akses dan kemudahan kepada seluruh masyarakat NPC untuk bertanding di tanah Papua yang elok ini. Ketua-ketua NPC dari seluruh penjuruh Nusantara seluruh kontingen, pelatih dan ofisial seluruh atlet yang sangat aku cintai malam ini kita akan berpisah banyak kenangan yang sudah kita ukir dan kita lalui bersama di tanah Papua yang elok ini. Saya ingatkan sekali lagi slogan yang pernah saya lontarkan tanamkan dan patrikan dalam-dalam di sanubarimu jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhmu tapi hitung yang masih tersisa selamat jalan saudara-saudaraku doaku beserta kalian semua kembali sampai ke tengah-tengah keluarga berlatih dan berlatihlah dan kita akan bersuah kembali 4 tahun ke depan di Sumatera Utara mohon mahal bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan biarlah Tuhan yang selalu membimbing dan melindungi kita dalam hidup dan penghidupan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga beserta para menteri yang hadir yang saya hormati Gubernur Papua beserta para Gubernur yang hadir dari seluruh tanah air para Bupati, Wali Kota, Sepapua dan Papua Barat yang saya hormati Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia yang saya hormati yang saya banggakan para atlet, para ofisial hadirin dan undangan yang berbahagia mengikuti penyenggaraan peparnas ke-16 di Papua saya ingin menyampaikan isi hati saya Pinerja Tuan Rumah Provinsi Papua luar biasa penyelenggaraan pon dan peparnas luar biasa dukungan delegasi semua provinsi luar biasa dan yang saya lihat sportivitas dan prestasi para atlet juga luar biasa secara khusus saya juga mengucapkan selamat kepada Provinsi Papua atas semua prestasinya di peparnas ini Provinsi Papua juara umum meraih medali terbanyak dan selamat selamat kepada Papua telah sukses sebagai tuan rumah pon dan peparnas selamat kepada para atlet utamanya sekali atlet Papua yang telah menunjukkan prestasinya kesimpulannya bukan hanya torang bisa tetapi torang hebat bapak ibu para atlet yang saya banggakan peparnas ini menyampaikan banyak pesan peparnas ini menunjukkan bahwa kesulitan bukanlah halangan dengan konsistensi dan kerja keras segala kesulitan segala kesulitan bisa kita atasi bahkan berbagai prestasi bisa kita raih melalui pon dan peparnas di Papua ini kita juga menunjukkan kebangkitan besar olahraga nasional kita kita juga merayakan keberagaman kita juga menghormati kesetaraan dan bersama-sama kita meraih prestasi yang mengharumkan bangsa dan negara sekali lagi terima kasih atas kerja keras semua pihak yang telah mensukseskan peparnas ke-16 ini saya tegaskan sekali lagi bukan hanya torang bisa tetapi semua ini menunjukkan bahwa torang hebat sekalagi torang hebat maka dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang maesah dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim malam hari ini pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Papua tahun 2021 secara resmi saya tutup sampai berjumpa di Sumatera Utara dan Aceh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam olahraga terima kasih